kita bahas mengenai Ruko Aristoteles High Value Business Avenue bersama Ibu Insinyur Magdalena Juliati beliau adalah Eksekutif Direktur Sumarekon Serpong dan juga Pak Liu Yanto Chandra beliau adalah Head of Marketing Sumarekon Ibu Magda, Pak Liu, mohon maaf tadi kita ada gangguan karena di sini juga kita mencari apa sebenarnya yang terjadi intervensi itu tersebut ya tapi tidak apa-apa, kita akan coba melanjutkan Radio Talk ini untuk itu, kira-kira apa saja yang akan disampaikan dalam Radio Talk pagi hari ini Ibu Magda? Jadi pagi hari ini seperti saya tadi sempat singgung sedikit kita akan membawakan berbincang-bincang tentang persembahan terbaru dari Sumarekon Serpong yang namanya adalah Ruko Aristoteles Ruko Aristoteles ini adalah satu produk yang seperti apa, bisa digambarkan Ibu? Jadi Ruko Aristoteles ini adalah Ruko yang memiliki beberapa keistimewaan yang tidak bisa didapat dari produk sejenis keistimewaannya ini adalah yang pertama, arsitekturnya arsitekturnya dia memiliki arsitektur klasik jadi sekarang jarang Ruko-Ruko yang memiliki arsitektur klasik tapi akan ada pertanyaan dari para pendengar mungkin ya kenapa sih kok klasik gitu kan karena memang Ruko Aristoteles ini berada di depannya klaster Aristoteles yang mengusung arsitektur klasik sehingga Ruko-Ruko tentu saja harus sesuai dengan arsitektur di dalam klasternya supaya terjadi tersesuaian apa sih istimewanya arsitektur klasik? kita selalu melihat bahwa arsitektur klasik ini adalah arsitektur yang tidak pernah ketinggalan zaman tidak, tidak demikian karena yang kita bayangkan waktu kita mendesel Ruko ini adalah kalau kita jalan-jalan di Eropa itu justru di pusat-pusat kotanya itu kan mereka selalu kota lama yang mereka pertahankan demikian ya mas bangunan-bangunannya itu adalah bangunan-bangunan lama karena arsitekturnya tentu saja arsitektur klasik gitu kan apakah mereka yang terlihat ketinggalan zaman? tidak sama sekali karena orang-orang yang berusaha di situ itu menerapkan interior desain dan dekorasi yang sangat bagus yang sangat up to date sehingga malah menjadikan satu perpaduan yang membuat kesannya berbeda jadi ini yang sebetulnya kita kepingin adakan di daerah Ruko ini wah menarik sekali nih jadi dengan konsep yang itu justru bikin menarik di situasi atau di jaman atau di tren saat ini begitu itu yang kita harapkan mas jadi memang betul jadi bisa menjadi tempat yang remarkable yang kita ingat terus gitu ya kan seperti halnya kalau kita jalan-jalan di Paris itu di Champs-Élysées kemudian di Montmartre Montmartre mungkin lebih cocok gitu karena bangunan-bangunannya nggak terlalu tinggi gitu waduh keren banget seperti itu yang kita inginkan asik banget tuh ya oke kita akan lanjut lagi setelah simak dulu beberapa info komersial berikut ini oke dengar Anda masih dalam Radio Talk bersama Sumarekonserpong jangan kemana-mana Radio Talk bersama Sumarekonserpong setelah sukses selama 3 jam penjualan Ruko Melodi Sumarekonserpong kembali menghadirkan Ruko Aristoteles yang bergaya klasik dengan outdoor dan sky teras yang dapat memberikan suasana nyaman dan berkelas Ruko Aristoteles sangat strategis di kawasan Scientia Boulevard menuju jalan raya utama Boulevard dekat dengan banyak laser hunian yang sudah hidup dan berkembang Universitas, sekolah, perkantoran, dan SQP Park Ruko 2 dan 3 lantai harga mulai 3 miliaran rupiah segera daftarkan diri Anda untuk mendapatkan Ruko Aristoteles Sumarekonserpong pendaftaran sampai tanggal 21 April 2021 jangan lewatkan penjualan perdana Ruko Aristoteles Sabtu 24 April 2021 pukul 10 pagi informasi 021-5421-0008 atau 0811-140-9008 Sumarekonserpong, the truly livable city Radio Talk bersama Sumarekonserpong oke, kita masih terus dalam Radio Talk bersama Sumarekonserpong kita bahas Ruko Aristoteles, High Value Business Avenue tapi Bu Magda, Pak Liu, mungkin sedikit kita kira-kira sebalik ya mungkin bisa cerita sedikit nih dengan terkait update dunia property khususnya sejak pemerintah mengeluarkan bantuan insentif PPN DTP apakah Sumarekonserpong juga turut berpartisipasi nah bagaimana kira-kira animu masyarakat yang ingin mendapatkan unit dari Sumarekonserpong Bu Magda, Pak Liu ya, tentu saja kita ikut dengan bersemangat gitu ya terhadap insentif dari pemerintah kita berterima kasih juga terhadap pemerintah karena pemerintah memikirkan developer gitu ya bagaimana agar supaya developer ini produknya bisa jalan lebih baik gitu kan nah, ini dicambut baik juga oleh para konsumen kita mas jadi memang ini kan hanya terbatas ya, limited jadi hanya untuk berlaku untuk produk-produk yang sudah siap diserah terimakan mulai dari bulan Maret sampai bulan Agustus artinya kalau rumah inden enggak gitu, enggak termasuk ya jadi ada yang bisa adalah rumah yang sudah ready stock atau yang hampir jadi artinya kalau jadi di bulan Agustus diserah terimakan Agustus dia bisa termasuk gitu ya jadi nah ini kita beruntung sekali karena Sumarekonserpong itu membangun tidak hanya pada saat launching saja gitu ya mas jadi kita itu membangun secara konsisten berkesenambungan terus menerus gitu jadi kita selalu punya stock gitu mas nah ini dia, jadi kita punya stock kalau orang mau nanya apartemen, ada kalau to rise apartemen seperti kondo villa, ada kemudian rumah yang compact, ada rumah yang menengah, ada rumah besar juga ada nah rumah toko juga ada gitu ya, rumah yang ready stock gitu nah inilah yang diambil, kesempatan ini diambil karena jarang sekali dan bahkan ini mungkin pertama kalinya ya pemerintah meniadakan PPN atau memberi insentif PPN gitu ya ini langsung ditangkap dengan sangat baik gitu oleh konsumen-konsumen kita yang memang udah nginceng produk-produk kita gitu mas ya jadi ini bukan hanya rumah tapi ruko terus juga betul, ruko itu kan termasuk rumah jadi itu di ini juga gitu tapi tentu saja yang sudah bisa diserah terimakan di bulan Agustus mas jadi yang dari Maret sampai Agustus tuh bu ya sudah bisa diserah terimakan sudah bisa diterimakan menarik sekali jadi bagus sekali mas jadi sepanjang tahun ini gitu ya dari Januari sampai bulan akhir Maret lah gitu itu penjualan kita karena antara lain karena insentif dari pemerintah ini itu sangat baik artinya sebenarnya ini saatnya ya yang harus diambil oleh masyarakat atau pendengar El Sinta ini adalah saatnya untuk memutuskan untuk mengambil properti Pak Liu mungkin ada yang ingin ditambahkan? ya sebelumnya Mas Hario kita kan sudah sempat bawakan ya minggu lalu betul-betul PPNDTP ini suatu bentuk support dari pemerintah untuk barang-barang primer ya dimana ini kita harus serah terimakan paling lambat di 31 Agustus tadi menyambung perkataan dari Ibu Magda bahwa ini sangat baik dan sangat menarik gitu bagi para calon pembeli properti ataupun yang mau menambah properti tapi dibatasi limit hanya per KTP jadi memang satu orang per KTP itu hanya bisa membeli satu unit tapi dengan PPN 10% ini sangat besar sekali karena rangenya itu mungkin kalau di Sumarekon serpong sendiri di sekitar 100-250 juta beban yang tidak perlu dibayar dulunya membeli dengan PPN tapi sekarang tanpa PPN suatu insentif yang luar biasa dan bisa berbaik dan itu penggunaannya bisa 10% itu bisa buat penambahan DP bisa buat interior ya atau kebutuhan-kebutuhan lainnya gitu nah ini harus dimanfaatkan sekali oleh para konsumen dan bukan masalah waktunya yang di limit sampai Agustus tapi ketersediaannya karena satu bulan kemarin aja sudah banyak yang ngambil jadi jangan terlalu lama mungkin nanti sudah sampai bulan lebaran sudah barang-barangnya sudah tidak ada karena tadi Masario harus ada limit bahwa barang ini kan harus bisa kita serah teribukan paling lambat menarik banget ini ya jadi bisa dikatakan dunia properti semakin menggeliat tetap menjadi pilihan investasi bahkan tetap semakin diminati oleh masyarakat apalagi dengan program ini pemerintah program ini semakin dicari oleh masyarakat nah saatnya momen yang paling ditunggu dan saya ingin tahu dong ada kabar apa lagi yang bisa diberikan kepada pendengar dari Sumarecon hal-hal lain atau termasuk yang Ruko Aristoteles ini mungkin bisa disampaikan ya tentu saja kita mau bicara tentang Ruko Aristoteles Mas hari ini ya betul makanya kan itu produk baru kita gitu itu gimana Bu apakah masyarakat kira-kira bisa langsung in di produk tersebut atau bagaimana gini kalau kita kilas balik sebentar bahwa Ruko sebelum ini kita itu launching satu produk namanya Ruko Melody Ruko Melody ini itu juga mengusung konsep yang baru yang dimiliki juga oleh Ruko Aristoteles ini dan itu disambut dengan sangat baik oleh masyarakat karena pendaftarnya itu oversubscribe jadi dari jumlah Ruko yang tersedia yang daftar tiga kali lipat lebih sehingga Ruko Melody itu waktu itu habis dalam waktu kurang dari tiga jam nah ini mereka masih nanyain ke kita ada lagi enggak nah seperti biasa saya selalu jelaskan bahwa kita tidak pernah membajiri satu wilayah dengan produk Ruko semata-mata karena permintaan membudak tidak kita selalu menjaga ada regulasinya istilahnya antara pasokan dengan nanti konsumennya pasokan Ruko atau ke bisnis dengan konsumennya itu selalu harus dijaga keseimbangannya jadi kalau mereka yang nanya Ruko Melody ada lagi enggak di situ sementara ini block jadi sementara stop di situ dulu karena yang cukup itu segitu kira-kira sekarang kita memberikan tempat lain jadi lokasinya itu berbeda dengan Ruko Melody yaitu di Scientia Garden ini kelebihannya apa antara Ruko Melody dengan Ruko Aristoteles kesamaan dan perbedaannya tadi saya sudah sempat cerita tentang arsitekturnya itu adalah salah satu perbedaannya kalau Ruko Melody arsitekturnya modern kalau Ruko Aristoteles adalah klasik klasik modern kemudian bedanya lagi bedanya lagi apa lokasinya tentu saja yang satu di area simfonia yang satu di area Scientia Aristoteles nah perlebihannya apa Aristoteles ini diletakkan di urat nadinya daerah Scientia Garden kita kan ini dari kawasan-kawasan di urat nadinya di jalan besarnya yang menghubungkan beberapa wilayah baik di wilayah kita sendiri kita terhubung langsung dengan simfonia juga dengan beberapa developer lain di sekitar dan juga dengan jalan raya legok yang sangat rame sehingga bisa dibayangkan bahwa ini jalan yang rame sekali karena itu menjadi alternatif lingkasan orang tentu saja ini akan dilihat sebagai satu kelebihan bagi orang-orang yang bisnis mereka cari tempat yang udah rame juga jadi ini adalah tempatnya kota nah ini yang membedakan hal yang kedua yang membedakan tapi kalau kesamaannya apa mas kesamaannya ini dua ruko ini melodi dengan yang Aristoteles ini itu memiliki kelebihan yaitu ruko Aristoteles ini memiliki tempat perluasan usaha di bagian depan oh begitu ya bisa diceritain itu gimana maksudnya itu bu nah biasanya kalau ruko perluasan usaha biasanya adalah berupa kelebihan tanah di belakang jadi di belakang biasanya nah itu dibuat perluasan usaha tapi ini kita taruhnya di depan jadi kenapa kok begitu ini bisa dibikin untuk usaha atau hal-hal lain yang bisa buat menarik para pelanggan begitu ya karena kita melihat ada adaptasi kebiasaan baru mas kita melihat bahwa ke depannya ini adaptasi kebiasaan baru ini akan berlanjut lama gitu mas bahwa orang-orang itu lebih menyukai udara udara fresh air ya kan outdoor kegiatan outdoor karena apa itu akan lebih lebih sehat gitu kan nah jadi kita menyediakan tempat di depan ini untuk kebutuhan itu nah tempatnya ini ada di bawah ada di atas di atas kayak teras gitu mas jadi tempat di bawah dan di atas berupa yang mereka bisa dandanin juga kelebihannya apa sekarang orang-orang pebisnis ini mereka menginginkan bisnisnya ini terekspos gitu mas kekreatifitasan mereka itu terekspos keunikan mereka itu terekspos gitu kan dia nah jadi mereka menarik ini kalau dulu kan interior desain di dalam jadi wow kalau orang buka oh oke gitu berbeda tapi ya sekarang mereka menunjukkan itu di depan nah kita kasih tempat itu gitu mas supaya mereka berkreasi dan menunjukkan kreatifitas mereka dan menarik para konsumen mereka dengan bebas gitu ya di depan jadi inilah yang kelebihan yang dimiliki oleh Ruku Aristoteles menarik sekali Pak Ivi Pak Liu mungkin kalau pendengar El Sinta yang mendengarkan siaran ini atau juga melihat media sosial El Sinta ingin langsung bertanya dan juga ingin melakukan ekskusi bisa kontak kemana dan bisa mengakses kemana Pak Liu ya jadi bagi para El Sinta listener yang ingin mendapatkan informasi maupun mengunjungi Ruko Contoh karena kita juga ada Ruko Contoh itu cantik sekali ya konsepnya Parisian juga itu bisa menghubungi pihak marketing kami buat janji temu menanyakan brosur ya hal-hal lain yang berkaitan dengan Ruko Aristoteles ini sendiri itu di nomor telepon 5421 0008 atau mau chat dulu mau minta brosur dan hal-hal lainnya itu bisa chat di 0811 14 09 008 atau di resmi kami at sumarekon underscore serpong ada juga website resmi kami di www.sumarekonserpong.com atau juga bisa menghubungi pihak marketing agent yang bekerja sama dengan kami buat keliling buat rasain ambience sendiri dari Ruko Aristoteles ini yang berada di depan kluster persis dari kluster Aristoteles yang pasti ini kayaknya harus telepon terus juga berjanjian begitu ya karena kalau lihat dari yang sudah-sudah habis duluan begitu tidak dapat banyak juga iya jadi banyak yang kemarin itu telat dapat info atau telat mikir juga tiba-tiba gimana sudah tutup sudah habis ya tadi pendaftarnya sudah tiga kali lipat jadi banyak sekali yang tidak sempat untuk pendaftar ataupun yang belum kebagian nah ini kempatan karena memang sekarang kita sediakan 82 Ruko kita harap ini cukup tapi nanti ada program-program menarik juga untuk launching jangan dilewatkan saya ingin tanyakan beberapa hal mengenai Ruko ini dan juga adakah yang mungkin harus diketahui oleh pendengar masyarakat talon membeli dan sebagainya dari Pak Liu setelah yang berikut ini pendengar jangan kemana-mana tetap terus di Radio Talk bersama Sumarekonserpong Setelah sukses selama 3 jam penjualan Ruko Melodi Sumarekonserpong kembali menghadirkan Ruko Aristoteles yang bergaya klasik dengan outdoor dan sky teras yang dapat memberikan suasana nyaman dan berkelas Ruko Aristoteles sangat strategis di kawasan Scientia Boulevard menuju jalan raya utama Boulevard dekat dengan banyak klaser hunian yang sudah hidup dan berkembang Universitas Sekolah Perkantoran dan SQP Park Ruko 2 dan 3 lantai harga mulai 3 miliaran dupiah segera daftarkan diri Anda untuk mendapatkan Ruko Aristoteles Sumarekonserpong pendaftaran sampai tanggal 21 April 2021 jangan lewatkan penjualan perdana Ruko Aristoteles Sabtu 24 April 2021 pukul 10 pagi informasi 021 5421 0008 atau 0811 140 9008 Sumarekonserpong The Truly Leavable City Radio Talk bersama Sumarekonserpong Anda masih dalam Radio Talk bersama Sumarekonserpong menarik sekali kita bahas mengenai Ruko Aristoteles High Value Business Avenue yang berada di kawasan Scientia Garden dan tentunya ini harus Anda langsung apa ya putuskan karena yang udah-udah aduh banyak yang ketinggalan tuh ya jadi supaya nggak ada ketinggalan ya langsung deh memutuskan take it or leave it atau yes or no mendingan yes deh karena ini adalah tawaran yang menarik sekali yang tadi dijelaskan oleh Bu Magda dan saya ke Pak Liu Pak Liu ini tadi udah highlight sedikit mengenai cara mendapatkannya karena kalau nggak tahu cara mendapatkannya telepon atau janjian atau bagaimana mungkin jadi bingung juga nih gimana cara mendapatkan Ruko ini Pak Liu cara untuk mendapatkannya tentu saja kita harus mendaftarkan data diri kita dahulu ya jadi Mas Haryo untuk para pendengar LSITA kita harus mendaftarkan data diri kita dimana data diri kita yang dibutuhkan antara lain itu KTP KK NPWP lalu kita membutuhkan komitmen 5 juta nah ini ada limitnya jadi untuk pendaftaran kita limit sampai dengan tanggal 21 April 21 April pukul 12 siang jadi lebih baik mendapatkan informasi dari sekarang segala sesuatu sudah sangat mudah karena sudah via online lalu kita juga bisa mendownload dan priceless nah itu ketentuannya ada di sana semua untuk Dina dan lain-lain nah ini yang paling diperlukan juga bahwa kita satu orang itu mendaftar untuk perkaka itu maksimum mendapatkan dua unit saja dua unit saja dengan yang lain Mas Haryo ya nah ini kita juga akan launching secara online ya virtual itu hari Sabtu tanggal 24 April jadi kita pendaftaran paling telat tanggal 21 April banyak kita sudah mendapatkan undi untuk nomor berikut nah nanti tanggal 24 April tinggal duduk manis menyaksikan online melalui webinar ya sekarang sudah mudah dimanapun kita berada sudah bisa tinggal laptop atau kita kita nyalakan 5 menit kita sudah selesai pilih nanti akan diberikan surat pemesanan dan fitansinya secara soft copy dahulu yang dimana dua hari kemudian kita bisa mengambil hard copy nya jadi sudah sangat mudah dan juga weekend kita juga tidak perlu hadir sekarang hanya cukup pemilihan kurang lebih 5 menit aja jadi bisa kontak ke 021 5421 0008 saya ulangi lagi ya 021 5421 0 nya 3 kali 8 atau pendengar El Sinta dimanapun Anda berada bisa WA dulu karena di WA bisnisnya bisa chat apapun bisa bertanya dan sebagainya 0811 1409 008 0811 1409 008 juga bisa lihat di IG nya IG nya di dan juga di website nya www.sumarekonserpong.com begitu ya Pak Liu kira-kira apa yang perlu di ini apa namanya ukuran ya betul mereka tentu saja dari tadi penasaran ini kita bicara ruko nggak ada ukuran nggak ada harga saya aja penasaran nih gimana ini gimana berapa Pak ukuran Mas Harjo untuk ukuran dari ruko Aristoteles sendiri ini ukurannya cukup besar ya karena ukuran ruko kita itu 5x16 ini mati karena banyak sekali ruko yang dari depannya kelihatannya sama 5 meter tapi begitu masuk bukan cuma 8 atau 9 meter ya ini 16 ya jadi standart ini 16 panjang nah space tadi dari Pak Randu Magda bahwa ini dikatkan di Jepan pengembangan untuk outdoor area teras depan ini kita sebentar 20 meter atau 5x4 di langkah 1 kalau kurang ya sudah sediakan atas dan bawah kadang-kadang kalau saya lebih seneng kalau masuk ke cafe itu naik ke atas karena di bawah agak crowded di atas kita juga menyediakan outdoor area ya di balkon atau kita nyebutnya dengan sky teras itu 17,5 meter atau 5x3,5 nah Mas Saryo sama para pendengar Alcinta harus main ke ruko harus nih kayaknya nih ada bawah keluarganya ada FNB juga ya ada nanti ada Mas Saryo bisa dilukis nih mukanya nanti oh begitu di sana ada itunya juga ya ada pelukisnya ya lalu ada buat stall-stall juga ada makanan snack-snack kecil gitu jadi yang si kecil juga seneng keluarga juga seneng nah nanti bayangin dalam waktu 18 bulan ini ruko-ruko ini akan opening semua ya kita serah terimakan dan itu ada 82 yang dengan konsepnya berbagai macam bukan hanya cafe mungkin juga ada tailor ada salon ada branded store ada jual sport alat-alat sport juga ya dan mungkin ada office juga gitu ada banking jadi memang semuanya ini menciptakan ambience yang luar biasa karena jalan Sayentia Boulevard ini jalan Sayentia menuju ke Sinfonia Urban Lake Park yang beberapa waktu lalu kita sempat bahas mengenai kluster Baronina itu salah satunya berada di distrik Melody yang bersebelahan dengan Sinfonia Urban Lake Park Masaryum nah ini semuanya nanti mereka sebelum menuju ke sana tentunya mereka melewati railway yang besar dari Santiago Boulevard dikelilingi oleh dua kampus perkantoran ada rumah sakit ya mal juga dekat karena ini sangat dekat dari jalan Boulevard pertama nah itu juga konek ke segitiga Spring dan Sinfonia dan ini kita Sayentia akan jadi hype sekali nanti masyarakat siap-siap aja satu setengah tahun lagi IG-nya liatin kafe-kafe yang bisa ke sana biasanya pertama datang sendiri atau sama pasangan nanti udah habis posting teman-teman keluarganya eh itu dimana sekarang aja banyak yang nanya itu kafe-nya dimana udah buka belum datang malam-malam kan itu kan udah buka datang malam-malam udah dandar cantik sekali gitu dia bilang dari Jakarta mau ke kafe baru gitu kan terus dia pikir mau menu-nya apa aja ini bukan kafe ini lupa contoh rupanya foto-foto itu sudah sudah beredar itu ya sudah jadi hype ya sudah jadi viral dan banyak yang salah dikira ini cafe beneran jadi ini sebetulnya kita seneng sih dengan seperti itu berarti ini membuat orang itu terinspirasi gitu mas dengan suasana yang seperti itu gitu dan tertarik jadi ini kita membuktikan bahwa teori kita tuh bener gitu loh jadi bangunan pasik itu kalau dibuat sedemikian itu akan bisa sangat menarik gitu iya betul ya jadi ketertarikan orang jadi gimana dengan bangunan-bangunan yang kadang-kadang kita melihat kalau misalnya nggak ditata jadi seperti apa ternyata kalau ditata dan menjadi satu hal yang unik ini menjadi daya tarik malah menjadi kekuatan tersendiri gitu mungkin bisa digambarkan juga nih apa namanya ruko ini terus lantas juga situasi lingkungannya mungkin bisa memberikan penekanan kepada masyarakat yang ingin mengambil atau lagi mikir-mikir eksekusi nggak nih kira-kira potensinya gimana sih potensinya tuh bagus sekali seperti saya bilang ini diurangannya kawasan saintia sehingga disitu ada tadi Pak Li udah jelasin bahwa ada dua universitas yang mungkin sebentar lagi kan udah offline lagi jumlah jumlah mahasiswanya aja kalau di jumlah bisa 15 ribuan nah itu kan jadi potensi yang sangat bagus kemudian juga disitu itu ada 14 cluster yang sudah terhuni jadi 14 cluster x 1 cluster 400 misalnya ya dikaliin 1 rumah 5 orang udah berapa belum lagi jalan raya legok yang waduh itu udah raya bener tuh ya dan developer sekitarnya gitu dan saya juga melihat potensi bahwa apabila konsep atau impian kita ini berjalan ya maksudnya sejalan dengan nanti orang yang yang buka bisnis disitu mereka juga membuat ambience yang sama ini akan terjadi satu areal baru yang menjadi tujuan dari orang datang gitu tapi beberapa areal di tempat kita ini bahkan dari luar-luar kota itu datang loh mas saya langganan ke sms itu jadi pas saya duduk disitu saya dengar orang bicara-bicara eh ternyata mereka datang dari Bandung gitu saya sampai heran banget bukannya orang sini yang mesti biasanya ke Bandung gitu ya jalan-jalan ke Bandung biasanya kan nah ini orang Bandung sekajat datang ke situ karena melihat postingan temannya gitu ya mereka punya saudara di sini mereka datang dan berkunjung ke situ ini sangat menarik sekali nih apalagi nanti kita akan coba bahas mengenai kalau kita ambil terus kalau kita melakukan usaha kira-kira usahanya itu akan cepat naik atau enggak pasarnya gimana dan kira-kira kiri kanannya juga usaha juga atau enggak kadang-kadang kan sering tuh ya beli tapi tiba-tiba kok kiri kanannya sepi nggak melakukan usaha nah ini yang menarik sekali saya butuh penjelasan dari Ibu Magda dan juga Pak Liu jangan kemana-mana pendengar setelah yang berikut ini Anda masih dalam Radio Talk bersama Ruko Aristoteles High Value Business Avenue dari Sumarekonserpo Radio Talk bersama Sumarekonserpo nggak nyaman saat duduk atau sakit saat duduk bisa jadi kena wasir wasir atau hemoroid adalah pembekakan atau pembesaran dari pembuluh darah di usus besar bagian akhir atau rektum serta dubur dan tentunya pasti mengganggu aktivitas sehari-hari kan H2 Health and Happiness suplemen dari Calbee Pharma memadukan bahan terbaik dari alam dan inovasi teknologi kelas dunia yang secara natural membantu meringankan gejala wasir terbuat dari temulawak dan daun wungu menjadikan H2 aman dikonsumsi jangka panjang komposisi lengkap dengan komposisi terbaik membantu meringankan semua gejala yang menyertai wasir mengurangi nyeri pemengkakan dan pendarahan pada wasir mengempiskan tonjilan wasir dan memperlancar BAB H2 Health and Happiness dapat dibeli di apotek terdekat atau melalui H2 Official Store di Shopee atau Tokopedia untuk informasi terbaru dari H2 kunjungi Instagram H2 di at H2 underscore health and happiness H2 health and happiness sempurnakan kebaikan alam baca aturan pakai Radio Talk bersama Sumarekon Serpong Radio Talk bersama Sumarekon Serpong yang kita bahas pagi ini adalah Ruko Aristoteles High Value Business Avenue wah kalau saya dengar penjelasan dari Ibu Magda dan Pak Li tadi rasa-rasanya nggak tahan nih harus ke sana karena ada rumah contoh Ruko Contoh dan juga harus melakukan eksekusi langsung karena yang sudah-sudah banyak yang ketinggalan nggak dapat nggak dapat unitnya tapi pertanyaannya tadi sebelum jeda komersial kalau kita bisnis di sana kira-kira akan langsung bisa ada ambience bisnisnya nggak dari kiri-kanan ruko-ruko tersebut dan bagaimana Sumarekon juga masuk ke situasi itu mungkin bisa dijelaskan Bu Magda atau Pak Liw silahkan saya cuma pengen ngomong sedikit nanti Pak Liw akan jelasin tentang potensi bisnisnya apa tapi saya ingin jelasin bahwa kenapa sih orang mesti invest di ruko apakah kelebihan investasi di ruko jadi ini ruko itu kalau kita beli sekarang misalnya dengan KPR dan sebagainya kita bisa mempunyai usaha sendiri di situ dan kemudian tentu saja tidak sembarang ruko tapi ruko yang memiliki potensi-potensi artinya juga harus hati-hati developernya juga benar ruko kalau kita salah pilih di tempatnya yang misalnya ya itu tadi yang saya bilang terlalu banyak membanjirin sehingga akan lama untuk buka saling tunggu-menunggu dan lain sebagainya dan mungkin juga sudah buka tapi konsumennya kurang nah ini jangan nape jadi harus lihat potensinya kemudian lihat siapa developernya apakah developer ini menunjang tidak bisnisnya nanti pada saat mereka opening apakah ditunjang apakah ada program-program insentif dari developer terhadap orang-orang yang buka usaha dan lain sebagainya membantu promosinya dan lain sebagainya nah ini mesti dilihat tapi pada umumnya kalau orang punya rupo dia bisa berusaha sendiri dan dia bisa mendapat memasukkan dari situ andai kata dia tidak berusaha sendiri pun dia bisa sewakan dan mendapatkan income dari situ gitu kan ya mas apa lagi kalau pemilihannya itu tepat kompleksnya ini jadi gitu ya nah ini pasti akan menarik banyak orang lain untuk daftar tubuh untuk menyewa gitu kan iya betul ya untuk datalan gitu kan istilahnya atau nungguin mau beli secondary nah semakin banyak orang yang menunggu ini artinya nilai investasinya itu semakin meningkat secara alamnya ada demikian seperti halnya yang terjadi di beberapa kompleks ruko yang kita punya gitu ya yang semua keluarkan ini sekarang harganya sudah tidak karau-karauan cerita dong cerita dong cerita 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 bu gimana ya yang sebelumnya gimana tuh ya ya jadi kisah sukses lah ya jadi ada satu tempat yaitu ruko ruko softgolfin segitu ya dan ada beberapa ruko lain yang mereka tuh membuka tempat ini satu persatu dan langsung secara cepat gitu sehingga saling bersinergi dan menjadikan hype tertentu dan lokasinya ini sekarang ini itu menjadi tujuan dari banyak orang yang tadi yang saya bilang ketemu orang Bandung itu disitu gitu ya ini kita harapkan ini akan bisa terjadi juga di ruko-ruko kita yang datang ini karena kita juga mempersiapkannya dengan sangat baik dan kita juga melihat potensi-potensi itulah yang membuat kalau ini satu kompleks ini menjadi hype artinya gitu ya menjadi banyak banget orang yang pengen buka usaha disitu tapi tempatnya terbatas nah itu pasti udah naik ini sekarang mau beli mau dibeli dong gitu ya atau mau sewa nanti maksa ini yang mau daftar sewa aja udah ada 10 enak bener dengernya gitu ya jadi itu kelebihan ruko artinya dia dengan dia usahakan itu buat bayar KPR-nya juga udah udah ketahuan ya jadi dia terbayar sendiri udah dibayar sendiri artinya dapat buku barang dia membiayai dirinya sendiri setelah itu malah nilai investasinya ini meningkat gitu value-nya tadinya dia beli misalnya 1,5 miliar jadi 3 miliar wah itu kan luar biasa gitu kan itulah pelebihan dari kalau orang tuh investasi di komersial gitu tapi tentu saja harus yang tepat pemilihannya gitu kan gak semua ruko bisa menjadi seperti itu liu boleh tambahin dengan silahkan pak ini pokoknya ini intinya harus sekarang gimana pak liu iya harus sekarang karena sekarang ini dari kita pertahankan juga buat kita secara luar biasa ya mungkin salah satu terendah dalam satu dekade terakhir selama di dunia properti saya rasa ini salah satunya ya karena bunga itu sekarang sampai dengan 3 persenan bayangkan mas haryo jadi memang kita bisa bayangin kalau investasi di properti dengan capital gain-nya dan juga passive income-nya saja kalau kita sewakan aja mungkin ruko itu juga sudah menghasilkan jauh di atas bunga bank saat ini ini kesempatan yang baik untuk memiliki properti dari pihak kembangkan sudah support tapi jangan lupa laku developer ini juga kita sebagai pengembang yang baik kita juga memperhatikan bagaimana para konsumen kita ini bisa nyaman dan juga aman berusaha di kawasan kita itu sudah kita pikirkan dari sisi tahun manajemen yang baik lalu kita juga memberikan faktor lain ini faktor lain yang mensupport para pengusaha yang akan berusaha nantinya di 18 bulan mendatang ini kita berikan insentif jadi insentif juga untuk mereka yang setelah serah terima 3 bulan kemudian mereka sudah memulai usaha jadi kalau kita serah terimakan di bulan November kurang lebih mungkin Februari atau tergantung ada yang cepat sebulan juga bisa dengan interiornya nah itu Desember sebenarnya momen yang baik untuk memulai usaha karena kan sekarang jam-jam tuker-tukeran penduduk setiap weekend nah itu bisa dimanfaatkan jadi saling wisata kuliner anak-anaknya juga saling belajar dari satu daerah ke daerah lain selain mata juga nah ini terutama yang outdoor nah tadi saya bilang bahwa nanti ke depannya ini akan menuju suatu kawasan simfoni urban lake park selain itu Ruko Aristoteles ini juga dekat sekali dengan SDC Scientia Digital Center dan SQP Scientia Square Park nah itu banyak yang big end ke sana anak-anak senang banget karena banyak hiburan di sana sama keluarga nah ini kita berikan insentif usaha 50 juta oh 50 juta 50 juta jadi mereka udah dekor cantik nah mereka udah dekor cantik 3 bulan kemudian kita udah berikan insentif usaha itu 50 juta yang kita bagi menjadi sahab jadi udah enak banget enak banget udah dapat Ruko keren terus dikasih insentif 50 juta jadi untuk biaya-biaya operasional sementara gak usah pusing nah terlebih lagi kita juga berikan insentif untuk IPL jadi gak usah bayar IPL selama 1 tahun untuk para pembeli Ruko Aristoteles tapi kalau yang mempunyai rumah di kawasan Scientia karena udah ada 14 kluster nih Mas Saryo mereka mau usaha tinggal buka pintu lari ke pintu gerbang langsung ketemu langsung nyampe langsung nyampe gak usah pake omkos jadi itu kita berikan lebih enak lagi itu 2 tahun 2 tahun ya Allah keren banget ini ya lumayan tahun 2 tahun ini ya untuk IPL ya nanti mungkin malahan gimana bu lumayan bukan lumayan lagi lumayan apalagi dapet 50 juta kata anak sekarang gile Jack 50 juta hari gini ya itu memang bentuk support kita selaku berkembang kepada para sumen ya yang minta untuk fokus mengembangkan usaha nah ini begitu mereka berusaha secara bareng dijamin pasti ambiencenya luar biasa di jalan Scientia Boulevard ini jadi ini kesempatan yang baik nah tadi saya juga belum sampaikan mengenai cara bayar cara bayar sendiri ke developer kita menyediakan berbagai cara bayar kalau di angsuran kita sampai dengan 24 bulan walaupun rupo kita 18 bulan sudah jadi nah masih ada space ya untuk mengangsur 6 bulan lalu KPR pun kita menyediakan berbagai pilihan KPR ekspres maupun KPR sampai dicicil selama 10 bulan jadi kita bisa cicil dulu nanti bulan ke 11 nya kita akad nah ini kesempatan yang sangat baik jangan dilewatkan karena mungkin habis launching nanti gigit jari lagi iya ya udah-udah lah udah habis nih harus nunggu lagi gitu ya Pak Liu ya kita juga nggak akan launching Ruko lagi tahun ini jadi ini di tempatan terakhir ya nah itu yang mesti dicatat ya nanti nanti ada lagi ya nggak semangat nggak pernah membanjiri seperti itu ya menarik ya jadi apa yang tadi disampaikan oleh Bu Magda Pak Liu ini perlu dicatat oleh seluruh pendengar El Sinta yang dengarkan via radio atau via streaming dan juga media sosial nah kita akan lanjut lagi radio talk ini A2Z nanti di segmen terakhir tapi jangan lupa Anda yang sudah kebayang-bayang lah begitu ya dan ingin melakukan ekskusi lah begitu langsung aja telepon karena harus janji dulu nih ke 021 5421 00 08 0 nya 3 kali ya saya ulangi 021 5421 0 nya 3 kali 8 atau WhatsApp bisnisnya di 0811 1409 008 0811 1409 008 atau buka IG-nya di sumarekon underscore serpong dan juga di websitenya di www.sumarekonserpong.com kita jeda dulu untuk menyebabkan yang berikut ini jangan kemana-mana Anda masih dalam radio talk bersama Ruko Aristoteles High Value Business Avenue dari Sumarekon Serpong Radio Talk bersama Sumarekon Serpong Ton sekarang lo keliatan kurusan deh iya dong gue sekarang lebih rajin olahraga tumben biasanya lo suka mager kebiasaan mager harus ditinggalin bro karena meningkatkan risiko diabetes jangan kebanyakan makan junk food juga gaya banget lo dapet inspirasi dari mana ton gue ikutan diabetic club di El Sinta bro lo bisa konsultasi gratis seputar diabetes dengan para dokter dari Alodokter gratis wah boleh juga tuh kebetulan keluarga gue ada riwayat diabetes cara joinnya gimana ton gampang langsung aja kirim data diri lo ke whatsapp El Sinta di 081-180-6543 lo bakal dapet google form isi data lo dan secara otomatis lo terdaftar sebagai member diabetic club gabung sekarang juga di diabetic club anda bisa berkonsultasi maupun sharing bersama para dokter dari Alodokter secara live dan gratis diabetic club hadir setiap hari Rabu pukul 15 dan Jumat pukul 18.30 WIB hanya di El Sinta News & Talk video talk bersama Sumarekonserpo pukul 10 waktu Indonesia Barat hindari kerumunan di tempat kerja anda ya radio talk bersama Sumarekonserpo yes anda masih dalam radio talk bersama Sumarekonserpo pagi ini kita bahas Ruko Aristoteles High Value Business Avenue dan rasanya udah jelas banget ya disampaikan oleh Bu Magda dan juga Pak Liu mengenai Ruko ini dan oke ini ada yang saya ingin sampaikan juga untuk anda yang ingin apa namanya memberikan telepon atau menanyakan teleponnya silahkan ke 5421-0008 5421-0008 atau WhatsApp bisnisnya di 0811-149-008 dan juga di IG-nya di at sumarekon underscore serpong.com serta website-nya di Sumarekonserpo eh sorry di IG-nya at sumarekon underscore serpong dan juga website-nya di www.sumarekonserpong.com Pak Liu, Bu Magda ini di sesi terakhir ini kita ingin tahu juga nih kasih dong satu alesan yang kuat nih kadang-kadang kita mau ngambil ada aja gitu ya pikiran ting gitu yang aduh jadi ragu-ragu-ragu lagi nah kira-kira hal apa nih yang bisa menguatkan kita semua atau masyarakat atau calon pembeli di Ruko Aristoteles ini untuk langsung do something pagi hari ini apa kira-kira Bu Magda ya jadi kalau kalau saya bilang bahwa bagi mereka yang memang sudah merencanakan atau sudah mengimpikan punya Ruko untuk tempat usaha mereka ataupun untuk investasi kalau Sumarekonserpo launching itu jangan terlalu lama mikirnya karena apa karena kita yang udah bantuin mikirin gitu loh mas iya 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 betul-betul kita tidak sekedarnya menjual saja tapi kita sudah memikirkan bagaimana supply and demand-nya gitu ya karena Ruko ini akan menjadi pelengkap fasilitas bagi gunian di sekitarnya bagaimana Ruko ini harus bisa punya potensi konsumen yang cukup supaya bisa hidup juga gitu jadi mereka tinggal membawa konsep-konsep kreatifnya gitu ya tentu saja agar supaya bisnis ini berjalan tapi kalau soal lokasi dan soal konsep itu kita yang mikir gitu kan sebenarnya bangunannya maksudnya ya asik banget ini ya jadi kita tinggal mikir bisnisnya gimana tapi sudah disiapkan semua tinggal kita jadi gak usah ragu-ragu lagi kalau biasanya harus lihat dulu nih potensinya gimana trafiknya gimana harus dihitungin dulu kalau ini kita semua udah jalanin sehingga harus cepat-cepat memutuskan dan konsepnya ini luar biasa sekali karena dia mengadaptasi kebiasaan baru artinya gitu ya jadi mempunyai tempat untuk perluasan usaha di bagian depan dan dimana mereka juga bisa menunjukkan kekerjaan usahanya dalam rangka menarik pengunjungnya di depan di bagian depan dan lokasinya sudah sangat hitung gitu mas jangan ragu-ragu datang aja supaya bisa membuktikan tadi apa yang kita bincang-bincangkan gitu ya kalau saya sih lihatnya kalau kalau Sumara Eko ini track recordnya kan udah sangat jelas dan udah proven ya udah terbukti jadi saya rasa menarik sekali apa yang tadi disampaikan oleh Bu Magda tinggal doing business disana kan semuanya udah disiapin begitu mungkin Pak Liu betul udah dipikir Pak Liu mungkin ini juga nih apa namanya keterkaitan antara kita yang mau mendapatkan dengan program pemerintah dan juga cara A to Z-nya untuk mendapatkan unit itu Ruko Aristoteles ini gimana mungkin bisa disampaikan lagi Pak Liu ya jadi jangan lewatkan kesempatan baik ini karena Sumarekon sudah menciptakan konsep yang luar biasa baik ya ini salah satu Ruko yang sangat baik posisinya juga sangat dekat dengan areal manapun dengan kawasan manapun jadi ini adalah kesempatan baik untuk mengambil suatu usaha ruang komersial dimana kita bisa tadi mengambil berusaha fokus ke usaha hal-hal lainnya sudah dipikirkan Sumarekon sudah termasuk insentif yang akan kita berikan juga jadi cara bayar dan hal-hal lain juga sangat mengakomodir dan Ruko ini tersedia pilihan untuk 2 dan 3 lantai ukurannya 5 x 16 suatu ukuran yang cukup besar dengan luas bangunan 2 lantai di 126 dan 3 lantai di 180 itu merupakan pilihan harga sendiri kita mulai dari 3 miliar itu bisa menghubungi pihak marketing kami sebelum tanggal 21 April karena kita akan adakan launching di tanggal 24 April jadi segera bergegas minta data sebanyak mungkin janji temu dengan marketing untuk keliling kawasan ataupun dengan pihak marketing agent yang bekerja sama dengan kami langsung bisa memilih alternatif karena nanti ada prosedur yang mesti dijalani sehabis memasukkan data diri membeli 3 alternatif dan komitmen P25 juta satu orang maaf kita berikan maksimum 2 Ruko nyatanya jadi berbagi dengan yang lain nah ini adalah kesempatan yang baik sebelum kita mungkin libur lebaran karena launching sendiri 24 April ini Ruko nya berapa unit yang tersedia mungkin bisa ditegaskan lagi Pak Ali yang kita akan launching tanggal 24 April ini semuanya 82 Ruko 82 Ruko ya jadi tidak banyak tapi cukup mengakomodir keperluan daripada calon konsumen 82 Ruko kalau Sumarekon ini kayaknya hitungannya 3 jam kemarin-kemarin 3 jam beritanya dimana-mana 3 jam habis gimana bisa mengantisipasi ini ya iya jadi ini mungkin kalau ditanya kenapa sih kok 3 jam habis atau apa jadi justru di saat yang sulit ini gitu mas jadi orang-orang banyak yang membutuhkan kepastian gitu mas Aryo jadi di saat banyak orang yang memberikan PHP kalau Sumarekon Serpong memberikan kepastian karena apa kepastian itu bukan kita kasih label ini kepastian bukan tapi orang melihat kepastian itu dilihat dari track recordnya yang bahwa Sumarekon Group ini sudah bekerja selama 40 tahun berkarya di dunia properti karya-karyanya ini itu bisa dilihat ya bahwa apa yang dijanjikan dengan apa yang terjadi itu sama gitu konsistensi dari developer jadi developer yang terpercaya ini yang membuat mereka yakin bahwa mereka tidak di PHP gitu mas ini dia seperti itu sehingga ya di dalam situasi yang sulit ini justru orang-orang itu memilih developer-developer yang terbukti apa konsistensinya persis komitmennya dan konsistensinya karena memang dalam situasi pandemi sekarang ini kan orang punya uang dia benar-benar berhitung kan untuk survive bagaimana itu dia makanya dan ini sangat dipahami oleh teman-teman di Sumarekon Serpong ya Bu ya ya jadi dikan produk yang terbagi tapi juga dengan backup istilahnya Sumarekonnya ini Sumarekon dimana komitmen dan konsistensinya itu sudah terbukti selama 40 ini yang menjadi dasar yang menarik juga karena tadi saya sempat dapat disampaikan tadi Bumak dan Pak Liu untuk masyarakat atau calon pembeli Aristoteles ini Ruko Arsutini bisa langsung datang ke sana karena sudah ada Ruko contohnya begitu ya jadi bukan lagi beli kucing dalam karung begitu Pak Liu mungkin bisa dijelaskan Pak Liu ya jadi bagi yang pertama ini pas banget ya weekend ya besok juga pasti keadaan di sana ramai tapi tetap nggak usah khawatir kita menjaga protokol kesehatan dengan baik kunjungan juga kita batasi per Ruko contohnya di 10 menit datang bersama keluarga hal yang baik ya nanti mampir ke sana habis itu bisa ke SQP dan juga mungkin ke tempat komplek-komplek perumahan kita atau Manti mau main ke SMS ya biasanya orang itu harus itu ritual harus itu SMS nikmati suasananya foto-foto Instagram mobile banget ya nanti juga bisa dibantu posting nanti karena temen-temennya juga pasti memerlukan berita baik ini ya tapi dikasih tahu ini bukan cafe yang akan buka ya rame mau makan masario yang masak saya gak tahu itu salah kamera lagi kayak tadi yang diceritain Bu Magda ya tapi nanti fun juga ada snack-snack juga ala-ala terisi enak banget lah maksudnya sambil kunjungan sambil ngelihat sambil lihat potensi di kedepannya karena ya tadi dalam 18 bulan pasti kita serah terima dan mereka semua bisa memulai yang baik kita juga happy dan kita berikan insentif jadi insentifnya 50 juta ya Pak Liu 50 juta nah itu untuk insentif usaha dan 3PL sampai dengan 2 tahun jadi fokus ya untuk kembangkan usaha hal-hal lain sudah kita bantu juga nah itu hal baik juga ya jadi itu syaratnya ketika sudah buka ruko itu dan semarekan melihat untuk menstimulus bisnisnya akan diberikan stimulus 50 juta itu Pak ya 3 bulan setelah buka usaha nanti kita sorry 3 bulan setelah serah terima lalu mereka buka usaha selama 4 bulan nanti kita berikan insentif usaha tersebut ya ya mungkin bisa kasih gambaran lagi tadi rukonya besarannya berapa dan harganya berapa Pak Liu sarannya ya besarannya itu kita di ukuran 5x16 dengan pengembangan areal area depan di lantai 1 itu 5x4 atau 20 meter persegi di atas sendiri ada balkon sky teras kita menyebutnya nanti bisa langsung lihat kayak apa sih di lapangan kalau kita mau buka usaha outdoor karena sekarang orang banyak cenderung cari suasana outdoor dibandingkan indoor itu luasnya 17,5 meter persegi di lantai atas dan buku ini pun kita bisa dari awal mau pesen 2 lantai atau 3 lantai kita sudah berikan opsi tapi kita suggest 3 lantai karena nanti sewaktu usaha ini rame gak mungkin kan mas haryo kita tutup 2 bulan pelanggannya pelanggannya 2 hari aja udah ini udah kangen 2 bulan nanti kan repot walaupun memang bisa nanti tapi harga gak terlalu jauh 400 gak terlalu juta 3M dan 3,4M startnya mungkin apa yang bisa disampaikan di terakhir kepada seluruh pendengar El Sinta yang menekan share ini Paliu sebelum kebumag jangan sampai ketinggalan lagi karena ketinggalan lagi itu gak enak dan ini dan maksudnya kalau di properti itu harus dibedakan dengan kalau kita beli barang di consumer goods beli barang ketinggalan minggu depan barangnya sama gitu kan cetakannya kode produksinya aja yang salah tapi kalau properti kan gak bisa ditumpuk dalam satu tempat kita dua pemilik gitu kan gak bisa nah ini mesti dipikirkan oleh konsumen kita bahwa ini memang peluang yang kita kasih untuk mereka untuk berusaha di depan jalan Scientia Boulevard ini sangat ramai dengan kampus tadi 15 ribuan belum kluster-kluster yang puluhan jumlahnya dari Scientia sendiri 14 simfonia kita pernah bahas ada 7 The Spring juga kurang lebih belum dari tetangga-tetangga sekitar yaitu benar-benar suatu potensi yang luar biasa untuk calon pengusaha di tempat kita semuanya sudah dipikirin tinggal bawa badan untuk usaha di situ begitu ya Makda mungkin terakhir bisa disampaikan kepada seluruh pendengar Real Sinta saya tidak berlama-lama jadi ingatkan saja datang dirasakan ambiencenya dan dibayangkan bahwa Anda bisa memiliki ruko seperti itu dan memiliki tempat usaha seperti itu yang sudah rame dan yang penting ini adalah produk dari developer yang konsistensinya dan komitmennya tidak diragukan ya kalau begitu terima kasih sekali dan saya ulangi kepada seluruh pendengar Real Sinta yang ingin mendapatkan unit ini dan ingin janjian ya dengan marketing dari Sumore Konser Pong Anda bisa kontak ke 021-5421-0008 5421-5421-0008 saya ulangi lagi 021-5421-0008 atau WhatsApp-nya untuk bisnisnya di 0811-14-09-008 dan IG-nya di Sumare Konser Pong dan juga www.sumarekonserpong.com untuk website-nya baik Bu Magda Pak Liu terima kasih sekali sukses selalu untuk Bu Magda juga Pak Liu dan teman-teman di Sumare Konser Pong salam hangat dari kami di studio El Sinta semoga semuanya berjalan dengan lancar oke thank you Mas Hario thank you kepada pendengar El Sinta baik mendengar sampai di sini Radio Talk bersama Sumare Konser Pong yang membahas mengenai Ruko Aristoteles High Value Business Avenue saya Hario Ristamaji terima kasih dan sampai jumpa sekian tadi Radio Talk bersama Sumare Konser Pong selamat menikmati